Intro Ketemu lagi di pembelajaran biologi Hari ini kita akan belajar mengenai keselamatan kerja di laboratorium Dalam pembelajaran biologi tentunya kita akan mengandalkan atau melakukan praktek-praktek Praktek ini bisa kita lakukan di luar laboratorium atau di dalam laboratorium Nah kita mau belajar ini aturan-aturan yang ada di laboratorium biologi Langkah yang pertama sebelum kamu masuk ke laboratorium adalah mempersiapkan diri dengan baik Untuk yang perempuan harap diikat ya rambutnya Gak mungkin kalau misalnya rambut kamu terkena bahan kimia ataupun terbakar Terus yang kedua gunakan baju lab atau jazz lab ya Ini untuk menghindari kontaminasi zat-zat kimia Yang nantinya takutnya kena ke baju kamu atau ke lengan kamu Dan memang sebaiknya jazz labnya itu harus yang panjang Segini ya agar tangan kamu tidak terkena bahan-bahan kimia Terus yang ketiga Lepas atribut-atribut seperti ID card atau gelang atau jam tangan Selanjutnya yang harus dipersiapkan adalah masker dan sarung tangan Apalagi kalau misalnya kita mau menggunakan bahan-bahan kimia Atau mikroorganisme seperti bakteri yang dapat mengkontaminasi tubuh kita Gak mau kan Selanjutnya Kamu harus tahu dulu nih prosedur apa yang harus kita lakukan selama praktikum Jadi jangan sampai kamu ketika sudah masuk ke laboratorium Kamu gak tahu apa yang harus dikerjakan Jangan mencoba memegang alat dan bahan yang tidak akan digunakan ketika praktikum Dan jangan melakukan percobaan tanpa pengawasan dari laboran atau guru kalian ya Saat bekerja jangan kamu sambil bersendagurau atau bermain-main bersama teman kamu Jangan bekerja sendirian di laboratorium Setidaknya bekerjalah berpasangan sehingga jika terjadi keadaan darurat Salah seorang dapat mematikan peralatan atau meminta bantuan orang lain Tidak makan dan minum ya pada saat di lab Tangan membaui larutan secara langsung Melainkan dengan cara mengibaskan tangan di mulut wadah atau botol bahan kimia Ketika akan memegang bahan kimia Kamu wajib menggunakan sarung tangan Dan jangan meletakkan tutup botol terbalik ya Ketika kamu mau mengambil bahan-bahan kimia Ambil seperlinya Dan gunakan pipet atau spatula untuk mengambil bahan-bahan kimia Setelah selesai bekerja Bersihkan semua alat-alat yang digunakan Serta meja dan kursi yang berada di laboratorium Susun kembali alat-alat yang sudah dibersihkan ke dalam lemari alat Dan hati-hati ya saat membawa dan menggunakan alat-alat praktikum yang terbuat dari kaca Mikroskop berfungsi untuk melihat objek atau organisme yang berukuran mikroskopis atau sangat kecil Kemudian Objek glass berguna untuk menyimpan media yang akan diamati di mikroskop Cover glass untuk menutup media yang ada di objek glass Respirometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur rata-rata pernapasan organisme Kemudian tensimeter berguna untuk mengukur tekanan darah Termometer digunakan untuk mengukur suhu Kemudian tabung reaksi berfungsi untuk tempat mereaksikan suatu larutan atau bahan yang akan digunakan dalam praktikum Rak tabung digunakan untuk meletakkan tabung-tabung reaksi Sumba tabung berfungsi agar cairan yang berada di dalam tabung tidak tumpah Kemudian cawan petri berfungsi sebagai tempat media yang akan digunakan untuk menumbuhkan mikrobia Labu Erlenmeyer berfungsi sebagai tempat hasil titrasi dan mencampurkan bahan-bahan kimia Corong kaca berfungsi untuk proses penyaringan dan mempermudah dalam pemindahan larutan-larutan kimia Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume suatu cairan sesuai dengan keperluan Gelas beker berfungsi untuk menyimpan, memanaskan, atau menyampur senyawa kimia Dan unit skala tidak terlalu teliti Tetapi cukup memadai untuk penggunaan yang tidak memerlukan ketelitihan tinggi Stopwatch untuk mengukur waktu Pipetetes berfungsi untuk memindahkan cairan skala kecil atau status demi status dari satu media ke media lainnya Pinset berfungsi untuk menjepit benda-benda kecil ataupun yang sangat lembek Yang bisa menyebabkan alergi atau iritasi pada kulit manusia Penjepit tabung digunakan untuk menjepit tabung reaksi di saat proses pemanasan Sepatula berfungsi untuk mengambil bahan kimia yang berbentuk padatan Serta dipakai untuk mengaduk larutan pH meter digunakan untuk mengukur pH atau derajat keasamaan suatu larutan Mortar dan pastel adalah alat yang digunakan untuk menghancurkan suatu bahan atau sampel Seperti daun, akar, seedling, biji, dan lain-lain untuk tujuan isolasi DNA, RNA, atau protein Mortar sebagai bagian wadahnya, sedangkan pastel adalah bagian batang yang dipegang Platetes berfungsi untuk tempat mereaksikan zat dalam jumlah yang sedikit Fungsi pembakar spirtus adalah untuk memanasi larutan atau membakar zat proses percobaan kimia Kaki tiga adalah sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan Jarum ose atau jarum inokulum berfungsi untuk memindahkan atau mengambil koloni suatu mikrobia ke media yang akan digunakan kembali Alat bedah digunakan pada saat pembedahan hewan-hewan percobaan Papan bedah sebagai tempat meletakkan objek yang akan dibedah Pertanyaan pertama Apa yang harus kamu lakukan ketika meja kerjamu ketumpahan zat kimia asam? Pertanyaan yang kedua Apa yang harus kamu lakukan ketika tanganmu terkena zat kimia basah? Dan pertanyaan terakhir Ketika kamu dan teman kamu memanaskan suatu bahan Tiba-tiba temanmu pingsan karena menghirup bahan yang kamu panaskan Apa yang harus kamu lakukan untuk menolong teman kamu tersebut? Jawab pertanyaan ini di buku catatan kamu Kemudian upload melalui Google Classroom Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!